Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Silahkan duduk, saudaraku. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan dari Injil Yohanes, fasalnya yang ke-9. Injil Yohanes, fasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Injil Yohanes, fasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mau minta Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat pertama, lalu kemudian ayat kedua Bapak, Ibu, Saudara baca dengan suara keras, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Lalu saya akan baca ayat ketiga, demikian seterusnya sampai ayat ketujuh. Mari kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasu dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudaraku, satu hari Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dan berjumpa dengan seorang buta. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, orang buta ini bisa menjadi buta karena dosa siapa? Apakah karena dosa dirinya sendiri atau dosa orang tuanya? Yesus selalu berkata, bukan karena dosa. Bukan karena dosa dia, bukan juga karena dosa orang tuanya. Tetapi dia menjadi buta, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dasyat, yang ajaib itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Setelah Yesus berkata seperti itu, Yesus meludah ke tanah, lalu mencampurkan ludah itu dengan tanah, lalu tanah ini dioleskan ke mata orang buta. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang buta ini, kamu pergi ke kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Kamu basuh matamu, kamu basuh wajahmu dengan air kolam itu. Lalu orang buta itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dia pergi ke kolam siloam, dia basuh wajahnya, dia basuh matanya, dan dia seketika itu juga sembuh. Dia bisa melihat. Setelah itu penggenapan daripada siloam terjadi pada diri orang buta ini. Yang diutus. Apa yang terjadi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya saudaraku, maka orang buta ini menjadi saksi Yesus. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah kenal dia bertahun-tahun, dan tahu bahwa dia buta sejak lahir. Dan mereka sangat terkejut, tiba-tiba mereka lihat orang buta ini menjadi melek. Sudah sembuh. Lalu dia mulai menceritakan apa yang terjadi. Dia mulai menceritakan tentang kedahsyatan Yesus. Dan akhirnya dia juga menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Jadi orang buta ini tidak hanya sekedar sembuh, tapi dia juga menerima keselamatan kekal di dalam dirinya. Dan dia dipakai Yesus untuk menjadi saksinya memberitakan tentang Yesus kepada setiap orang yang dia jumpai. Nah saudaraku, yang saya mau ajak kita renungkan, hari ini adalah seperti ini. Tolong perhatikan saya baik-baik. Saya mau mengajak kita mundur beberapa waktu sebelum peristiwa orang buta ini disembuhkan. Tadi peristiwa yang kita baca adalah peristiwa waktu Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan melakukan mujizat. Yuk kita mundur beberapa waktu sebelum peristiwa itu terjadi. Dan mari kita membayangkan apa yang kira-kira ada di pikiran orang tua dari orang buta ini dan juga si orang buta ini sendiri. Bisa ikuti saya? Katakan amin. Ya, kita mundur. Sebelum peristiwa mujizat itu terjadi. Saudaraku, orang buta ini waktu dilahirkan, dia lahir dalam keadaan buta. Saya yakin orang tua daripada orang buta ini sangat bersedih hati karena anaknya dilahirkan buta. Setuju? Tidak hanya anak ini yang susah hidupnya karena buta, tapi orang tuanya juga tentunya sangat susah hati karena anaknya terlahir buta. dan si anak ini juga setelah semakin besar, semakin dewasa, dia mengerti bahwa dia buta dan ada orang-orang lain tidak buta. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran mereka tentang Tuhan? Karena kebutaannya ini. Satu, kemungkinan pertama adalah baik orang tua daripada si anak yang buta ini maupun si anak yang buta ini bisa berpikir Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena dia lahir buta. Sementara banyak orang dilahirkan sempurna, tidak buta. Kenapa dia buta? Berarti Tuhan tidak adil. Bisa berpikir seperti itu. Kemungkinan kedua, orang buta ini ataupun juga orang tuanya bisa berpikir Tuhan itu jahat. Kenapa? Karena dia dilahirkan buta. Tuhan benci sama dia. Kok orang lain tidak dibuat buta? Kenapa dia waktu diciptakan dia lahir buta? Tuhan jahat. Tuhan tidak suka dengan orang buta ini. Tuhan benci dengan orang buta ini. Karenanya Tuhan lahirkan dia dalam kondisi cacat. Dalam kondisi buta. Kemungkinan yang ketiga, mereka bisa berpikir Tuhan itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena Tuhan bisa gagal. Dalam menciptakan orang-orang lain yang normal, Tuhan tidak gagal. Tapi dalam menciptakan orang buta ini, Tuhan gagal. Tuhan buat kesalahan. Salah produksi. Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan bisa gagal. Lalu bisa ikuti saya sejauh ini. Karena dia ciptakan orang yang buta sejak lahir. Bukan karena dosa. Yesus sudah katakan, dia lahir bukan karena dosa. Tentunya kita semua tahu, anak baru lahir pasti belum berdosa, saudara aku. Tidak mungkin karena dosa dia. Juga Tuhan Yesus katakan, bukan karena dosa orang tuanya. Jadi, anak ini lahir buta, semata-mata karena Tuhan ciptakan dia buta. Karena Tuhan izinkan dia lahir buta. Jadi mereka bisa berkata, mereka bisa berpikir, Tuhan itu tidak maha kuasa. Buktinya Tuhan gagal menciptakan orang buta itu dalam kondisi sempurna. Orang buta itu diciptakan dengan kondisi cacat. Buta. Atau lebih buruk lagi, kemungkinan keempat yang mereka bisa pikirkan adalah, Tuhan itu tidak ada. Manusia itu lahir, terjadi sendirinya. Ada manusia yang gennya baik, bertemu dengan gen baik, lahir dalam kondisi normal. Tapi ada manusia yang genetiknya tidak baik, dia lahir dalam kondisi buta. Tuhan tidak ada. Manusia tercipta sendirinya, dengan sendirinya. Ada sel sperma, bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan, lahirlah manusia. Tergantung genetiknya, dia lahir sempurna, atau dia lahir cacat. Tuhan tidak ada. Mereka bisa berpikir seperti itu. Bisa ikuti saya sejauh ini. Berarti dengan kebutaan, daripada anak yang dilahirkan buta ini, dan tahu persis bahwa ini bukan karena dosa, mereka bisa berpikir, yang pertama, Tuhan itu tidak ada. Dan kemungkinan kedua, mereka bisa berpikir, Tuhan itu jahat. Yang ketiga, Tuhan tidak maha kuasa. Yang keempat, tidak ada Tuhan. Atau yang kelima, mereka bisa berpikir, Tuhan itu ada, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia dilahirkan buta, karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar, di dalam kehidupan orang buta ini. Dan Tuhan pilih orang buta ini, untuk menjadi saksinya dia. Sekali lagi ingat, kita mundur kepada kondisi, sebelum orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang ngerti tolong bilang amin. Bisa saja, kemungkinan kelima adalah, mereka berpikir, Tuhan itu baik, Tuhan tidak jahat, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu adil, dan Tuhan maha kuasa. Kalau saya dilahirkan buta, atau orang tuanya bilang, kalau anak saya dilahirkan buta, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau melakukan perbuatan yang besar dalam hidupnya. Tuhan mau dia jadi saksinya Tuhan. Saudara, saya mau kita renungkan hal ini baik-baik. Kenapa? Karena ini bukan menyangkut si orang buta, tapi menyangkut juga saudara dan saya. Kita juga semuanya punya pergumulan, walaupun situasinya berbeda dengan si orang buta ini. Yang bisa mengerti tolong bilang amin. Saudara dan saya semuanya juga punya pergumulan, yang mungkin jawabannya juga belum datang dari Tuhan. Dan setiap kita yang punya pergumulan, ada kemungkinan, ada lima kemungkinan ini, yang ada di dalam pikiran kita. Mungkin ada dari kita yang sudah berdoa cukup lama, dan Tuhan enggak jawab, dan kita mulai bilang begini, sepertinya Tuhan itu enggak ada. Atau dari yang kita sudah berdoa lama, dan kita mulai berpikir, sepertinya Tuhan tidak adil sama saya. Sepertinya Tuhan benci, Tuhan jahat sama saya. Atau sepertinya mungkin Tuhan kurang kuasanya. Ternyata doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak melakukan apa-apa di dalam hidup saya. Atau kita bisa berpikir, Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu maha kuasa. Kalau saya mengalami pergumulan, Tuhan mau melakukan perkara yang besar dalam hidup saya. Tuhan mau pakai saya, untuk jadi saksinya Tuhan yang dahsyat. Saudara, yang saya mau ingatkan begini, kalau kita berpikir, yang kelima, nomor lima, yang terakhir, Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Saya mau bilang, saya mau ingatkan. Kadang-kadang kita harus menunggu, untuk waktu yang cukup lama, bahkan mungkin sangat lama, untuk sampai hal itu digenapi, di dalam hidup kita. Buktinya, yang pertama, orang buta ini. Dalam peristiwa yang kita baca, di dalam Injil Yohanes ini, tidak dikatakan, berapa usianya dia, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tapi Alkitab dengan jelas katakan, dia sudah dewasa. Kalau dikatakan dia sudah dewasa, berarti usianya sudah lebih dari 20 tahun. Dia buta sejak lahir. Berarti, kalau seandainya orang buta ini, dan juga orang tuanya punya keyakinan, Tuhan punya rencana yang indah, dalam kehidupan orang buta ini, Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar, dan menjadikan dia saksinya Yesus. Dia harus menunggu, dari sejak lahir, sampai usianya lebih dari 20 tahun. berarti dia harus menunggu, mereka harus menunggu lebih dari 20 tahun. Mungkin 25 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 35 tahun, mungkin 40 tahun mereka harus menunggu. Dan itu waktu yang lama. seringkali kalau kita harus menunggu begitu lama, keyakinan kita bisa goyah. Ada yang setuju dengan saya? Awalnya kita berkata, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Kita begitu berkobar-kobar, kita begitu yakin. Tapi lama punya lama, waktu doa-doa kita tidak kunjung dijawab, waktu Tuhan tidak kunjung melakukan apa yang kita yakini, kita bisa mulai goyah. Dan kita bisa mulai berubah, berpikir kepada nomor 1 sampai nomor 4. Yang bisa mengerti katakan amin. Kita buka Roma fasal keempat. Ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Kembali saya mau ajak kita baca bergantian, saya akan baca ayat 18, saudara semua baca ayat 19, demikian selanjutnya sampai ayat 25. Mari kita baca dengan penuh semangat, penuh gairah. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saudara dan saya, sebab kepada kita pun, kepada saudara dan saya pun, Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada dia, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita, dari antara orang mati. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa, Abraham usianya 75 tahun, dan saat itu dia belum punya anak seorang pun. Sampai kepada Tuhan, menggenapi janjinya kepada Abraham, dengan memberikan Ishak, yang lahir dari rahim Sarah, Abraham harus menunggu 25 tahun. Ishak lahir, waktu Abraham berusia 100 tahun. Berarti Abraham menunggu 25 tahun, sampai Tuhan mengendapi janji itu. Saudaraku, yang menjadi persoalan, bukan hanya Abraham menunggu untuk waktu yang lama 25 tahun, tetapi juga Abraham melihat, hari semakin hari, itu semakin mustahil dia punya anak. ayat 19 dikatakan begini, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Alkitab katakan Abraham sudah mati pucuk, artinya sudah impoten, sudah tidak lagi mampu melakukan hubungan seks. Karena sudah tua, sudah lemah, hormon-hormonnya sudah berkurang semuanya, dia tidak mampu lagi melakukan hubungan seks, itu dari sisi Abraham. Dari sisi Sarah, lebih tertutup lagi kemungkinannya, karena dikatakan Sarah sudah berhenti haid menstruasi, sudah masuk menopaus, rahimnya sudah tertutup. Berarti kalau seorang wanita yang sudah menopaus, itu tidak lagi menghasilkan sel telur, mustahil dia bisa punya anak yang lahir dari rahim dia. Abraham tidak hanya menunggu dalam waktu yang lama, tapi dia semakin hari, semakin melihat perkara itu semakin mustahil terjadi. Saya ambil contoh begini saudara. Supaya kita lebih memahami kira-kira apa yang dialami oleh Abraham. Baru-baru ini, seminggu yang lalu, Lion Air jatuh. Ini hari yang ketujuh. Senin yang lalu jatuh. Kalau seandainya tubuhnya tidak hancur, kira-kira masih ada penumpang yang bisa selamat, mungkin selamat tidak sampai hari ketujuh. Menurut saudara. Banyak orang enggak ada yang suara ya, saya salah kali ya. Saya lihat sini aja dah. Pak, bu. Kira-kira mungkin masih ada yang selamat enggak? Maksud saya begini, memang pesawat itu hancur, dan banyak diketemukan potongan-potongan tubuh sepertinya hancur. Tapi seandainya, kalau misalnya kita ini keluarga daripada penumpang. Kan tentu punya harapan dong. Kalau seandainya katakan penumpang itu, anggota keluarga itu tidak hancur, kira-kira mampu enggak bertahan tujuh hari. Mungkin ya, karena waktu beberapa lalu, waktu yang lalu ada anak buah kapal terombang ambing 49 hari. Diketemukan masih hidup. Wah itu luar biasa itu, ajaib. 49 hari. Kalau kita jadi anggota keluarganya, kan tentunya kita berdoa, selama tubuhnya belum ditemukan. Kan ini yang ditemukan kan potongan-potongan tubuh. Walaupun kemungkinannya kecil sekali. Karena kalau dilihat kan, yang ditemukan itu kan puing-puing. Hancur, pesawatnya hancur, dan tubuhnya pun hancur. Jadi memang kemungkinannya kecil sekali, ada yang selamat. Tapi tentunya, selama anggota tubuhnya belum diketemukan, kan kita masih penuh harap, kalau jadi anggota keluarganya. Bisa ikuti saya sudah. Ya terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa, si ini tidak meninggal, tapi selamat, tetap, tetap selamat. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Begini, hari ke-7 kita masih bisa punya pengharapan. Tapi bagaimana kalau hari ke-30? Masih mungkin hidup? Oh mungkin. Karena yang diketemukan itu 49 hari. Katakan sampai hari ke-30, belum diketemukan potongan tubuhnya. Kita masih berdoa. Bagaimana hari ke-60? Bagaimana hari ke-90? Bagaimana hari ke-120? Masih punya harapan? itu yang dialami Abraham. Halo, bisa ikuti saya? Bisa ikuti saya? Tiap hari Abraham bangun pagi, dengan semakin mustahil, janji Tuhan itu digenapi. Setiap hari, dia penuh harap, dia tetap percaya, tapi setiap hari yang dia bangun pagi, kondisi yang dialami semakin buruk. Tubuhnya semakin lemah. Dan bukan hanya dia, tapi istrinya juga. Semakin tua, peyot. Kelihatan peyotnya. Coba tengok kiri kanan dan bilang gini, kamu gak peyot kok? Bukan kamu yang dimaksud. Bisa ikuti saya, saudara? Satu hal yang saya mau bilang sama saudara, kalau hari-hari ini engkau ada dalam pergumulan yang berat, dan kamu bilang gini, Pak, saya berdoa tiap hari, saya berdoa. Tapi keadaan saya tidak semakin baik, tapi keadaan saya semakin buruk. Saya mau bilang, jangan kecewa, bukan hanya kamu yang ngalami, Abraham juga ngalami. Tolong ngertiin. Abraham ngalami itu, 25 tahun dia menunggu tiap hari dia bangun tidur, kondisi semakin buruk, 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 sama seperti perumpamaan saya tadi. Kalau misalnya ada anggota keluarga, dari penumpang Lion Air yang jatuh, itu hari ke-90 bisa sudah berhenti berdoa, sudah berhenti berharap. hari ke-120 sudah gak mikir lagi, sudah ikhlaslah. Untungnya Abraham tidak seperti itu. Padahal, kalau dia lihat kondisi tubuhnya, kalau dia lihat kondisi istrinya, tidak mungkin, atau mustahil, dia bisa punya anak. tapi firman Tuhan katakan, dia tetap percaya. Sekalipun kondisi semakin buruk, dia tetap percaya. katakan sama-sama tetap percaya. Boleh lebih keras tetap percaya. Lebih keras lagi tetap percaya. Sekali lagi tetap percaya. Amin. Hari ini, saya mau ajak kita melihat, kenapa Abraham bisa tetap percaya. Padahal semakin hari, semakin yang dia jalani, kondisi tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Kenapa Abraham tetap percaya. Ayo kita lihat. Roma fasal 4, ayat ke-20. Perhatikan saudaraku, saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Saudara, perhatikan begini. Waktu Abraham tetap percaya, Tuhan perhitungkan itu, sebagai kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, bukan hanya untuk Abraham, tapi juga untuk saudara dan saya. Berarti kalau Abraham mendapatkan ujian seperti itu, saudara dan saya juga akan mendapatkan ujian yang sama. Dan kalau saudara dan saya bisa tetap percaya, Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran. Tolong perhatikan begini. Saudara, apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang, satu hari kita pasti meninggal dunia. Atau, mungkin Yesus datang, menjemput kita di awan-awan permai. Kita akan ketemu Tuhan. Betul? Kalau kita meninggal dunia, atau kita dijemput di awan-awan permai oleh Yesus, apapun pergumulan yang kita alami sekarang, itu akan ditinggal. Betul? Saudara lagi bergumul apa? Sakit penyakit? Meninggal dunia artinya sembuh. Tidak ada lagi sakit. Diangkat oleh Tuhan artinya sembuh. Tidak ada lagi sakit. Ditinggal sakit. Saudara lagi ngalami masalah dengan keluarga saudara, wargamu juga akan ditinggal. Saudara lagi bergumul dengan pekerjaanmu, keuanganmu, bisnismu, itu semua akan ditinggal. Ada amin. Kita akan berhadapan dengan Tuhan yang diperhitungkan cuma satu. Bukan kesalahan kita, bukan perbuatan baik kita, yang diperhitungkan waktu kita ketemu Tuhan, apakah kita tetap percaya? Tolong ingat ini baik-baik. Apapun pergumulan kita, seberapa beratpun pergumulan kita, waktu kita berpulang nanti, semuanya ditinggal. Tidak ada lagi masalah itu semua. Amin. Dan yang Tuhan perhitungkan cuma satu. Apakah kita tetap percaya? Kenapa Abraham tetap percaya? Sekalipun kondisi semakin hari semakin buruk. Roma 4 ayat ke-20 tadi katakan, yang Abraham perhatikan, yang Abraham lihat, yang Abraham pikirkan, itu janji Tuhan, bukan kondisinya. Tuhan janji sama Abraham, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, banyaknya. Itu yang Abraham lihat terus. Itu yang Abraham pikirkan terus. Dia tidak lihat kondisinya. Dia tidak lihat kondisi istrinya. Karena kalau dia lihat kondisinya, kalau dia lihat kondisi istrinya, imannya pasti lemah. Ada amin. Kenapa dikatakan imannya tidak menjadi lemah? Karena dia tidak perhatikan itu. Kalau dia lihat kondisinya, aku sudah impoten ya. Tubuhku tambah hari, tambah lemah. Dia lihat kondisi istrinya, oh sudah menopos kok, sudah tambah keriputnya, tambah banyak. Sudah tambah peyot. Sudah lemah. Bagaimana bisa? Kalau Abraham perhatikan situasi kondisinya, Abraham pasti runtuh imannya. Tapi kenapa imannya tetap kuat? Kenapa dia bisa tetap percaya? Karena yang dia perhatikan, dia fokus kepada janji Tuhan. dia renungkan, dia pikirkan, dia perkatakan. Sudara pergumulanmu apa? Sakit penyakit? Sudara pergi ke dokter bertahun-tahun, tidak kunjung sembuh? Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit telah disembuhkan. Kita bisa baca ini tiap hari, kita bisa renungkan ini tiap hari, kita bisa perkatakan ini tiap hari, untuk kita bisa tetap percaya. Bisa ngerti maksud saya? Kalau kita terus lihat penyakit kita, iman kita runtuh. Iman kita lemah pasti. Dan kita akan bilang gini, udahlah gue gak bisa sembuh. Tapi kalau kita baca, renungkan, perkatakan, baca, renungkan, perkatakan, baca, renungkan, perkatakan, baca, renungkan, perkatakan, iman kita akan tetap kuat. Kita bisa tetap percaya. Sekalipun kondisi kita, semakin hari, semakin buruk. Mengerti katakan amin. Yang kedua, kita buka satu, Thessalonica fasal kelima. Ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca ketiga ayat ini, saudaraku, pendek-pendek saja. Dua, tiga. Bersukat citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tolong tahan sebentar ayat 18. Saudara perhatikan, Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara saya mau tanya, tolong saudara jawab ya. Saudara dan saya pasti punya pergumulan hidup. Pertanyaan saya begini, di samping kita punya pergumulan hidup dalam hari-hari yang kita lalui, apakah Tuhan juga tetap melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hari-hari yang kita lalui? Saya mau tanya lagi, mana lebih banyak pergumulan hidup kita atau kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Setuju semua? Kita punya pergumulan, masing-masing punya pergumulan, tapi biasanya paling satu, atau mungkin dua, atau tiga mungkin. Tapi kebaikan yang kita alami dari Tuhan itu setiap hari banyak. Tapi mungkin seringkali kita gak sadari kenapa, karena mata kita fokusnya kepada masalah. Sehingga kita lupa lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara ku waktu terjadi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, saudara ku, saya waktu saya ikuti beritanya, saya tonton TV, saya baca di media online ataupun di media TV seperti itu, saya menangis. Kenapa? Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, saya kurang ngucap syukur sama kamu. Saya tiap hari berdoa, saya ngucap syukur, tapi saya akui, saya kurang. Karena ternyata harusnya banyak sekali saya ngucap syukur. Kenapa saya begitu? Saudara ku begini, dari berita-berita yang saya baca, katakan begini, waktu kejadian gempa lalu tsunami, katakan di kota Palu, ada orang kaya, saudara ku. Orang yang kaya, berada, banyak uangnya, tinggal di rumah yang bergedung lantai, bagus bangunannya, kuat, gak rubuh rumahnya. Apa yang dilakukan? Dia gak berani tidur dalam rumah. Keluar. Ada yang tidur di mobil, ada yang tidur cuma tenda, atau bahkan ada yang tidur di lapangan terbuka. Kenapa? Karena takut gempa susula. Walaupun rumahnya masih berdiri tegak, tapi takut. Karena gempanya itu ratusan kali, saudara ku. Walaupun gempa yang besarnya cuma sekali. Tapi kemudian gempa, 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 orang trauma, gak ada yang berani tidur di rumah, beratapkan rumah. Kenapa? Takut runtuh rumahnya. Bayangkan, orang yang kaya, orang yang punya banyak uang, tidurnya beratapkan langit. Dan tiba-tiba, kalaupun dia mau tinggalkan kota Palu, gak bisa. Kenapa? Gak ada penerbangan. Lapangan udara rusak. Jalanan rusak. Transportasi gak bisa bergerak semua. Bensin gak ada. Gak bisa. Walaupun punya banyak uang. Makanan. Gak ada makanan. Gak ada minum. Wow. Waktu saya baca itu, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya kurang ucap syukur. Ternyata, kalau kita bisa tidur, beratapkan rumah kita, itu anugerah. Jakarta belum dilanda gempa. Jangan belum, tidak dilanda gempa. Dalam nama Yesus, aku tolong. bisa menanggap. saudara. Bukankah kalau kita bisa tidur, masih beratapkan rumah kita, itu anugerah. Bisa makan, ada sepiring makanan kita bisa makan, anugerah. Ada orang yang punya uang, tapi gak bisa beli makanan. Kalau terjadi bencana alam, seperti di Sulawesi, bisa mengerti maksud saya. Kalau kita bisa minum, kita masih punya makanan. Apalagi di sini, banyak yang makannya sehari lima kali. Berarti lima kali paling gak mengucap syukur dalam hidup. Betul gak? Coba lihat kiri kanan. Saudara bisa kenali dari bentuk tubuhnya. Kita punya begitu banyak hal, untuk kita bisa syukuri. Amen. Waktu kita mulai melihat kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita mulai syukuri, hati kita bisa tetap bersuka cita, sekalipun kita ada dalam pergumulan berat. Tolong dengerin. Kenapa kita kehilangan suka cita? Kenapa kita kehilangan damai sejahtera? Karena fokus kita melihat kepada masalah kita. Waktu kita terus fokus melihat kepada masalah kita, semakin tertekan kita. Iman kita rontok, damai sejahtera hilang, suka cita hilang. Amen. Tapi waktu kita mulai mengucap syukur, suka cita kita tetap ada. Oke, saya mengalami pergumulan ini, tapi banyak yang Tuhan lakukan. Banyak kebaikan Tuhan, yang saya masih rasakan tiap hari. Amen. Dan kita bisa tetap bersuka cita, dan yang terakhir, ayat yang katakan, bisa tetap berdoa. waktu kita bisa tetap mengucap syukur sama Tuhan untuk banyak hal, kita tetap dipenuhi suka cita, dan kita bisa tetap berdoa. kita akan tetap percaya, tetap berdoa, tetap percaya. Karena kita baca, renungkan, perkatakan. Baca, renungkan, perkatakan, dan setiap hari kita belajar untuk terus bersyukur, untuk segala kebaikan Tuhan. Mata kita tidak fokus kepada pergumulan, kepada masalah, tapi kita fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita bisa tetap bersuka cita, dan tetap berdoa, menunggu waktu janji itu digenapi, dalam hidup setiap kita. Saya undang para song leaders, para pemusing. Sudara kita berdoa.